Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Argyon Rizki Pramanah Putra Namun gue yang wajib dalam video kali ini Mau gue absen dari mana saja asal daerahnya Tulis di kolom komentar ya Siapa tau ada yang satu daerah Jadi bisa nambah seteluran Nah untuk yang menonton video kali ini Saya doakan juga semoga sehat selalu Diberikan umur yang panjang Serta diberikan dan juga yang halal Alhamdulillah Nah di dalam video kali ini Saya masih berada di bengkel bodi repair Dewi Sir Asri Daerah Demak ya Kali ini saya akan mengupdate Salah satu unit XBO Arianto Yang sedang dirombak Dijuluki Scania Jowo Nah karena dulunya memasang stiker Scania Tapi sasis-aslinya Mercedes-Benz O1626 R Suspension ya Sehingga dipanggil Scania Jowo Nah untuk riwayat armada ini Dulunya dibeli PO Arianto Secara 0KM Atau dari baru ambilnya Di dealer Hartono Raya Motor Sudah berwujud jet bus BHD Aslinya milik PO Vijaya Yang tidak jadi diambil PO tersebut Kemudian diambil alih PO Arianto Dan dijadikan armada pariwisata kudus Mengisi nomor HW 08 Nah kemudian di awal PO Arianto Membuka trayek patos patik Jogja Armada ini juga menjadi Salah satu armada perintis Mengisi nomor HR 03 Nah kemudian armada ini Dirombak di Ekuator Menjadi jet bus 3 plus HDD Single Glass Dan ripain livery wayang Arjuna Sri Gandhi Serta setelah rombak Ditempel stiker Scania Di bis ini Dan dipindah tugas juga Menjadi divisi wisata Tangerang Menjadi HW 016 Setiaki Nah setelah itu armada ini Dibeli oleh Dewi Sri Asri Dan dipakai jalan wisata Masih pakai nama PO Arianto Dan kemudian Soot lagi dibeli oleh Mustika Raya Dan langsung dirombak Menjadi jet bus 3 plus HDD Facelift Voyager Di Dewi Sri Asri juga ya Nah sekarang sudah masuk Peripain livery ya unitnya ini Nah memang akhir-akhir ini Setiap armada PO Arianto Yang hampir selesai Rombak itu rata-rata Sudah dalam keadaan Sold out ya Tapi ada juga Nantinya armada Yang selesai rombak Tapi masih jadi milik PO Arianto Yaitu unit spesial XALS Mercedes-Benz O500R 1836 Bodi all new Legacy SR-S1 Yang dirombak menjadi Legacy SR-2 The Prime E-Series Yang bumpernya ini Sudah memakai Edisi facelift paling baru ya Seperti bumper bodinya Panorama Tambah untuk yang ALS 206 Yang berada di bagian depan Dengan ciri khas Pintu belakang Sampai kaca Sudah hampir selesai ya Rombaknya ya Dan untuk ALS 094 Yang berada di bagian belakang Dengan ciri khas Pintu belakang Di bawah kaca Nah kita tunggu Sampai selesai rombaknya Biar bisa review detailnya ya Nah yuk selanjutnya Kita lihat Progress rombak unit XP Warianto Di Dewisri Asri ya Ini dia armada XP Warianto Bodi Jetbus 1 Klasik Atau jetbus BJD Sekarang Seperti ini Tampilan rombaknya Ini sudah dibeli Mustika Raya Jadi Mustika Raya Beli 2 unit XP Warianto Sekarang ya Nah ini sudah Di Repaint Liveri Warna Orangnya Dan Tuning Seperti ini Bagian belakangnya Sudah tampak CP3 Plus Kacanya Belum dipasang Nah ini Nanti Bakal Dipoles lagi ya Supaya Lebih Bikin Slow Tadnya Sudah dikasih Stikker Meskika Raya Sudah ini Setidaknya Outland Hitam Dan bagian Tengahnya Warna Orangnya Nah ini Top Top Ya Dibat Dari HD Dibuat HDD Jadi Kisih-kisih Mesin Ada 42 Di Atas Dan Dua Dikap Mesin Kisih-kisih Mesin Samping Tetap Kotak Seperti Ini Kemudian Ini Ada RIT Ada Di Kiri Untuk Ini Dari Kaca Samping Belakang Sudah Dibentuk Ala Setra Samping Dari Pintunya Kul Buka Samping Kaca Sekarang Dibuat Di Bawah Kaca Seperti Ini Jadi Otomatis Harus Nyepot Kaca Dan Ganti Kaca Baru Ya Nah Ini Banyak Sudah Disemir Jadi Lebih Hintrong Dan Velg Sudah Sudah Dicat Seperti Ini Tamping Lanya Untuk Bagian Samping Samping Ini Sebagian Besarnya Tetap Menggunakan Warna Putih Cuma Ini Bagian Belakangnya Di Nanti Warna Kuning Karena Orang Dan Warna Merah Ini Ada Stikernya New Super Hightech 13 Tapi Bodhi Aslinya Ini Masih HDD Atau Hightech Dode Place Nah Indul Pintu Bagasinya Masih Dicopoti Semua Ini Ini Dia Masih Ada Stiker Kepala Wayang Serikandi Ya Ini Masih Terlihat Disini Mungkin Bakal Dicopot Nantinya Ini Stikernya Sampingnya Sudah Dikasih Stiker Mustika Raya Outline Warna Hitam Bagian Tengah Warna Oranye Ini Selendang Yang Mungkin Nantinya Bakal Dipasang Di Unit Mustika Raya XP Warianto Ini Depannya Sudah Disemir Banyak Jadi Hitam Seperti Ini Velg Sudah Dicet Di Upcode Velg Ada 10 Karena Unit Mercy Seperti Ini Bagian Tampilan Sisi Depan Unit Mustika Raya XP Warianto Sudah Dijadikan JB 3 Plus Ke Bebas Ya Seperti Ini Tampilannya Sudah Dikasih Stiker Mustika Raya Di Bagian Bebannya Bagian List Bember Diberi Warna Kuning Ya Tinggal Nanti Di Clear Supaya Hintrong Lagi Seperti Ini Tampilannya Untuk Loper AC Ini Masih Loper AC J1 Ya Entah Pasal Diganti Atau Tidak Kurang Tau Ini Nom Toilet Dan Sudah Sudah Dilepas Seperti Ini Gantungannya Untuk Setirnya Masih Palang 2 Ya Setah Bakal Diganti Jadi Palang Patat A Enggak Kurang Tau Nah Ini Ada Unit Siva Putra Bodi Z-Bus 3 Plus SHD Faisley Voyager Sasisnya Hilo R260 Sudah Suspansion Ini Unitnya Sedang Perbaikan Bodi Bagian Depan Dan Sekarang Proses Refine Ya Karena Sebelum Ini Unit Terkena Incident Nah Ini Ada Unit Putra Limas Dulunya Ini X Sibarani Dan Sebelum Dari Sibarani Unit Ini X Eficiency Dulu R260 Masih Lift Ring X Bodi Z-Bus 2D Sekarang Romba Jadi Z-Bus 3 Plus HDD Faisley Voyager Ini Sampingnya Juga Ada Blue Star Ini Blue Star Divisi Akap Namanya Blue Line Bodinya Z-Bus 3 Plus HDD Sekarang Mau Upgrade Jadi Faisley Voyager Karena Sebelum Ini Unit Terkena Incident Nah Ini Ada Bus Navata Group Sasis Mercy 15 Juana Masih Lift Ring Dulunya Ini EX Arjuna Samba Ya Bodi Z-Bus HD Sekarang Upgrade Jadi Z-Bus 13 HD Vaisley Voyager Nah Ini Sedang Finishing Bentar Lagi Pasti Bakal Release Units Ini Ini Ada Unitnya Kalinggajaya Yang Lata Di Bayeman Ini Sekarang Sudah Diperbaiki Ya Stasisnya Yaudengkok Sudah Dianti Stasis Baru Lumet 1626 Expansion Yang E Efisiensi Ini Sekarang Lagi Proses Rombak Jadi DB3 Plus Ini Lalu Ini Ada Unitnya Nubroho Dino R260 Masih Lift Ring X Body Nucleus 3 Laksana Ini Ditinggikan Bodinya Jadi Z-Bus 3 Plus HD Vaisley Voyager Sekarang Warna Merah Unitnya Nah Ini Ada Unitnya Akbar Daya Transindo Gino R260 Soda Suspension Ini Basic Awalnya Z-Bus 3 Plus HD Kemudian Ganti Selendang Voyager Ini Dengan Strom Boomerang Kemudian Ganti Topinya Jadi Facelift Dan Damper Nya Juga Diganti DB3 Plus Facelift Nah Disini Ada Putra Dewantara Ayu Tampak Untuk Seatnya Sudah Dilepas Nah Sepertinya Habis Di Refine Atau Di Satu Ulang Ya Bodinya Masih Z-Bus HDB Sasis Yaitu R260 Masih Listring Nah Lalu Di Sebelahnya Ada Unitnya Centrum MK Automatismo Basic Awalnya Yaitu Scorpion X Contram Sasis Merci 1526 Masih Listring Yang Palang 2 Sekarang Romba JP3 Plus Nah Ini Bagian Belakangnya Dari Centrum MK Untuk Stop Lamp Dan Cup Mesin Sama Bampernya Dan Kisih-kisih Mesin Bagian Sampingnya Sudah Dibongkar Ini Siap Diganti Cowel JP3 Ini Dari Tentrem Ke Adiputro Buatan Dewisri Asri Ini Ada Centrum TZ 78 Sasis Merci 1526 Tapi Ini Sudah Custom Air Suspension Bayi Adiputro Tipe White Ini Air Susnya Dan Ini Sepertinya Unit Rebody Alias Ganti Body Lama Ganti Baru Karena Untuk Setir Dari TZ 78 Ini Masih Palang 2 Sepertinya Unit Rebody Dan Ini Toilet Tadi Infonya Dicopot Mungkin Bakal Pindah Wisata Full Upgrade Asli Adiputro Unit Rebody Ini Juga Ada Beberapa Unit Centrum MK Atau Centrum Madugismo Yang Antri Romba Yang Warna Merah Bodinya Scorpion X Buatan Tentrum Sosisnya Mercy 1526 Masih Lift Pring Yang Palang 2 Yang Masih Lama Ini Mungkin Bakal Jadi JP 3 Plus Nantinya Run Centrum 07 Mungkin Cukup Sekian Video Dari Saya Terima Kasih Bagi Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Juga Mohon Maaf Apabila Ada Salah Kata Air Kata Saya In Mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Terima Kasih